Hai semua, kali ini Andi Reply akan bercerita tentang kisah Andong Pocong yang dulu sempat mengebohkan kota Sidoarjo lho bahkan sampai masuk berita-berita mau tau bagaimana latar belakang ceritanya kan? yuk simak sampai habis ya hmm, sebelum nonton jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya video dan cerita oleh Andi Reply diceritakan kalau ada sepasang kekasih yang saling mencintai Budi dan Putri akhirnya mas, hari pernikahan kita tinggal beberapa hari lagi ujar Putri ya put, akhirnya aku bisa menikahi kamu di tengah pembicaraan tiba-tiba bel pintu berbunyi Budi pun berjalan dan membukakan pintu ternyata itu adalah sebuah kiriman paket sekembalinya Budi ke dalam rumah Putri mengingatkan Budi agar lebih berhemat karena biaya pernikahan mereka yang tidak sedikit jumlahnya sambil tersenyum, Budi pun menjelaskan bahwa itu adalah barang keperluan pernikahan mereka dan karena belanjanya di Tokopedia kita bisa dapat bebas angkos kirim sehari sampai dengan lima kali Budi pun sumringah dan berkata Wah, enak banget ya belanja di Tokopedia jadi bisa sering belanja deh tak lama kemudian Budi dan Putri pun kembali melanjutkan pembicaraan mereka tentang hari pernikahan mereka kamu pikir kamu siapa? gak pantas kamu bersanding dengan anakku begitulah hinaannya Budi terima ketika ia hendak melamar Putri Budi dan Putri yang sudah terlanjur saling mencintai tetap bersikeras untuk melangsungkan pernikahan mereka meskipun orang tua Putri tidak merestui hubungan mereka karena status sosial mereka yang berbeda dan setelah mendapatkan resul dari orang tua Budi mereka pun akan melangsungkan pernikahan mereka secara diam-diam di rumah orang tua Budi beberapa hari lagi akhirnya hari bahagia Budi dan Putri pun tiba namun salah satu anak buah orang tua Putri mengetahui hal itu lalu melaporkan kepada orang tua Putri marah akan tingkah laku anak perempuannya orang tua Putri pun mengajak beberapa orang untuk datang dan menghentikan acara pernikahan itu namun ketika orang tua Putri sampai di tempat pernikahan mereka menemukan bahwa acara akad telah usai dan pasangan pengantin itu tengah diarak wiling kampung dengan memakai andong tidak terima dengan kejadian itu orang tua Putri pun mengejar iring-iringan pengantin keributan pun tidak dapat dihindari ketika rompongan orang tua Putri bertemu dengan iringan pengantin akibat dari keributan kedua rompongan kuda yang menarik andong Budi dan Putri pun ketakutan dan berlari di luar kendali musibah pun tidak dapat dihindari andong yang melaju di luar kendali itu berlari ke arah jalan besar dan tiba-tiba muncul truk berketepatan tinggi dari arah yang berlawanan terjadilah kecelakaan naas yang menerpa kedua mumpula itu sampai meninggal sejak kejadian itu warga di sekitar digegerkan oleh penampakan pocong yang mengendarai andong penampakan pocong andong itu terlihat berkeliling-keliling kampung menjelang tengah malam dengan nada jirikas kerincing andong tidak cuma itu cerita menakutkan pun beredar di tengah warga bahwa kalau malam hari ada yang menutup pintu rumah tiga kali saat dibuka pemilik rumah akan digerjutkan oleh sesosok pocong dan andong yang tergeredak di depan rumah konon apabila itu terjadi maka pemilik rumah itu juga akan meninggal keesokan harinya jangan lupa subscribe ya ya ha 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 Terima kasih.